106.1 Jeronimo Drupal Son of Jobja it's my day halo balik lagi barengan sama Dhani tapi sendirian ganti orang walaupun kita disini bertiga kan coba udah beda sama partner Dhani yang tadi kalau tadi bisa dibilang kurus ramping langsing singset ya kalau sekarang wuuh aku belum ngantuk aku belum ngantuk aku belum ngantuk iya 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 udah tau semua ya kan coba udah dengan suaranya seperti itu benar-benar luar biasa agar karena kesuksesannya dia ini mengampet ngantuk sebenarnya cuman aku kan orang kalau nyerah itu kan jatuh harus bahasanya positif ya ada satu hari kan coba udah halo apa kabar kan coba udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hobis edisi ketiga dan oke minggu lalu kamu menghilang dikasih awan 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 iya kok hari ini kita mengobrolin banyak hal lagi oke tamu sudah siap di samping kita rahasiakan dulu iya tapi menarik menariknya adalah bahwa ini kasus kedua setelah kemarin oke ada orang-orang yang dia tidak selesai kuliahnya dari sebuah kampus dan jurusan yang sangat ternama ya dan dia merelakan ijasahnya yang ditunggu oleh orang tuanya sekian lama tapi dia bisa membuktikan sukses di bisnis kuliner dan sekarang sudah ada dua di Jogja oke plus mau nambah dua lagi gua banyak banget ya dan udah dua mau nambah dua lagi kalau minggu lalu kan kelasnya kaki lima kalau ini levelnya sudah menengah atas iya kok jadi kalau kamu datang ke situ bawa ceban gak cukup ruidnya ya kok gitu tapi larisnya luar biasa ya iya 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 padahal ini tanpa harus ada yang namanya ijasah ya iya luar biasa bahasnya gini dan jadi selalu yang tak bilang bahwa dunia entrepreneur itu terbuka untuk siapa saja oke mau seorang yang lulusan SD bahkan gak lulus SD SMP SMA sampai S3 kalipun ya ketika dia akan memilih menjadi bagian dari dunia entrepreneur dan siap menjadi seorang pengusaha di bisnis sendiri jadi bos dan karyawan di perusahaan sendiri ya harus siap melepaskan semua gelar yang dimiliki dan kita bertemu dengan orang-orang yang dihadirkan dengan sesuatu yang bukti nyata real real bukan hanya cerita bahwa orang sukses wah karena bapak S.U.G selalu aja deh warisan berdukunya banyak ya wah bukan istri ini ya warisannya seabrek-abrek nyata gak gitu tinggal ngebalanin doang makanya yang aku ajak ke Kobe sini kan orang-orang yang memang punya karakter khusus gak sebarangan dia cebret oh bisnisnya ternyata warisan dari babenya waduh 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 tak ya kalau itu ma kita juga bisa tỷnik nyata benar benar tapi yang satu hal yang menarik adalah bagaimana dia mau mulainya, mas yes karena dia harus, oke, gue agak-agak sedikit mengorbankan, bukan agak lagi varies tapi gue harus mengorbankan ujasa tapi harus komitmen ini yang sekarang hasilnya lah hasilnya lah seperti ini kita bakal mengundang hamisна sih sih mas ke masa di luar aku ngobrol sama dia ternyata dia pun mengalami banyak kegagalan Jadi tugasku adalah Kita akan Mengintrogasi dia, sepuas-puasnya Sampai akhirnya Para pendengar kita semuanya malam ini Akan mendapatkan Inspirasi, semangat luar biasa Agar bisa bergerak seperti dia Pas nih buat kamu Kancamode yang lagi pada galo Sama akademik, gitu kan ya Aduh, lulus besok jadi apa ya Aduh, udah 4 tahun, kagak lulus-lulus Ini skripsi susah banget, tenang Ini ada solusi yang luar biasa Ini dosen yang denger Aduh, adik kacau ini yang dengerin COVID Semalau ada gak lulus ini Gak apa-apa, paling yang di saturnya Udah satu hari Gak adil, nanti kita bawa yang sudah Komlut jadi pengusaha juga ada Nah, begitu dong Jadi, adil, adil Tapi, untuk malam ini adalah Khusus buat yang galo-galo Tentang kelanjutannya dia di kuliahan Ya, betul Dan kemana-mana Kancamode Nanti kita bakal balik lagi Bareng sama orang yang benar-benar luar biasa Karena dia bisa berani untuk mengorbankan Betul Semangat ya, mas Sudah, ini, ngantuk sudah hilang Ngantuk sudah hilang Lanjut, lanjut Saat lagi, Kancamode Dream Nelly, Kancamode Tapi sekarang ini Mimpi kamu bakal kenyataan Kalau kamu sekarang ini agak bingung dengan akademi kamu Tenang Ada temannya yang sukses sekarang Yeay, masih di Kobi Yuk, idong Ini tamunya siapa dari tadi Udah ngomongin dari Dipanas-panasin Adil dan pemirsa Kita sambut Honor dari Foodfest dan Kobi Tiapu Hantik Pajak Hantik Klan Apa kabar? Selamat malam semuanya Kebetulan tahu dong, Kancamode Kalau kamu sering nongkrong di Foodfest Foodfest itu dimana? Jakal Ya, iya Oh, iya Sama yang satu lagi Kobi Tiapu dimana tuh? Daerah mana? Jetis Aku mikirnya yang punya itu Dulu juga udah Orang yang sudah umurnya 50-60 tahun Pensiunan dari BUMN besar Yang dia sudah kaya raya Kayak gitu Ternyata ownernya adalah seorang anak muda Yang dia harus rela meninggalkan kuliahnya Dari ilmu komputer UGM Wow Tidak mengikuti wisuda Udah kuliah tapi menjelang akhir Akhirnya kejenuahnya luar biasa Dan dia memilih untuk berbisnis Dengan seluruh keyakinan yang dia miliki Waduh Kita akan menelanjangi dia Dan Dan Ilmu komputer padahal Kalau di peringkat UMPTN sekarang namanya apa sih? Aduh Nampian UMPTN Kalau di BUMPTN itu Ilmu komputer itu Wah luar luar Iya, iya Dutakuti sekali Dan grade-nya tinggi sekali Tapi dia rela meninggalkan itu Dan sekarang Menjadi seorang pengusaha kuliner Yang menarik Orang ini Ternyata tidak jago masak dulu Hah? Iya toh Jadi dia membuat sebuah sistem seperti Apa namanya? Food court Iya toh Menyewakan tempat Dan dapurnya itu orang-orang yang menyewa tempat dia Awalnya Awalnya Tapi kita akan melihat lagi cerita dia dari itu Oke Oke Pertanyaan dulu ini Pertanyaannya Apa kuliah ditinggal itu cerita? Kanan ya Hahaha Umurnya masih muda? 30 30-an 30-an Serius ini dari kobis Pertama kali siaran Gua kali aku Nemenin sama satu hari Senggel terus Sebagiannya begini Belum lulus Perasaanmu tuh ketika kamu ninggalin Apa kuliahmu di ilmu komputer game tuh Bapak ibumu piye Gimana itu? Jadi kalau Bapak sih udah Kebetulan sudah SMA kelas 2 itu Beliau meninggikan Oh Bapak udah ngera Anak yatim Terus? Yatim Terus ibu gimana? Anak satu-satu nih Ya begitu Terus Ditanyain kapan lulus? Ya nanti Bu Lulus gitu Kelas terus Nanti Bu Sampai akhirnya ibu Menemukan titik jenuh Rata-rata nih meneh Wess lah Bu baru Kamu ngasih ibu apa waktu itu? Ngasih mobil Ngapur rumah Tiba-tiba ibu Ibu mempasrah gitu Iya enggak Kemudian kan Ibu Pas main ke cuca Terus kemudian Ngeliat Ya ibu udah ada usaha Terus kemudian Ini akan Karena keluarga Bapak dulu Kan juga bisnis Kamu ngasih gimana di? Rumah Dimana ibu? Daerah Pemalang Namanya Comal Desokui jenungnya Comal Kok coba Comal aslinya itu? Pemalang Jawa Tengah Pemalang Jawa Tengah Merantuk ke Jogjak Untuk kuliah itu ya? SMA SMA Oke Terus Itu tapi Dua tahun disini Ternyata Tahun kedua Bapak meninggal Terus ya Yang membiayakan Akhirnya Aku punya 6 bersaudara kan Angka kanak terakhir Jadi Kakak aku yang Biyain Sekolah Terus kuliah Tapi ya cuman Bisanya cuman Tahun pertama aja Kamu sudah mandiri Ketika masih kuliah di UGM Berarti Udah gak minta uang Sama ibu lagi berarti Luar biasa Flashback Berarti pas waktu itu Sudah Bapak gak ada Kamu udah gak minta uang Sama ibu Tapi kok berani-beraninya Kuliah di UGM Kamu tuh jualan apa Waktu itu? Kan belum ada Facebook waktu itu Awal-awal itu Awal masuk kuliah Masih Kakakku masih Masih support Masih suka bantu Mereka punya keluarga sendiri Terus Ya Tahun kedua itu Kerja Kerja itu Jadi operator Warnet Kamu pernah jaga warnet Warnetnya rame Pasti karena pengen Jogok ganteng aja Dan itu adalah pekerjaan Yang pada umumnya Mahasibah sekarang Ya Mungkin gitu Gak apa-apa Aku juga dulu jaga atas Di Kuma UGM Dan Jadi Ini Pelajaran pertama ya Buat Aku seneng kayak gini Selalu Prit Udah siap Prit Jadi buat para mahasiswa Yang baru kuliah awal Gak usah malu Untuk Mencari duit sendiri Tidak harus Langsung berwirausaha Bisa tahun pertama Tahun kedua itu Belajar Menjadi seorang part timer Ya Mau di Warnet bisa Kalau aku di Kuma UGM dulu Ada semua lain Aku jaga atas disana Jadi Empat jam kerja Setiap waktu Pulang kuliah Aku jagain tas Memang gajinya tidak banyak Paling tidak pertama Buang malu dulu Yang kedua Ngerasain lah Ternyata walaupun Hanya Rp20.000 Kalau duit hasil keringan sendiri Itu Empat Tapi kalau misalnya Beli apapun Kayaknya Rasa ribu Beda Sama walaupun dikirmin orang tua Rp500.000 Atau ngelamar Di kedai digital Lagi jogis Ada lowongan Itu promosi Ini Kayak butuh Oke lanjut Pelajaran pertama itu Sudah tahu Jadi Mahasiswa itu Harus belajar kerja Walaupun Belum buka usaha Tidak apa-apa Tahun pertama Belajar kerja Menjadi part timer Itu penting sekali Itu penting sekali Kalau sebelum jadi Ketika kita jadi Wira usaha Itu kita harus tahu Dari sudut pandang Karyawan itu bagaimana Merasakan jadi karyawan dulu Karyawan dulu harusnya Sudah kerja di warnet Tadi kamu cerita apa lagi Yang masuk bisnis Jualan lagi Karena kan terus Di warnet itu Salah satunya Biar dapat Asi internet gratis Itu Kemudian mulai Ini Mulai nyambi-nyambi Bikin web Salah panar Karena Kalau masalah Bikin secara seni Visual gitu kan Kacau Ya ada Salah panar Kalau programming Lumayan lah Waktu itu ilmu komputer Terus Terus Bikin online store Yang itu Jual handicraft Tapi kita Enggak ada Enggak ada Enggak ada Enggak ada Sama sekali juga Berarti Kamu jualan Online store Handicraft Yaitu kerajinan tangan Back in Jogja Bantul Bantul Melalui internet Jadi Caranya itu Hunting Kebantul Nyari Pengrajin-pengrajin Itu Pinjem kamera Itu Sama temen yang punya kamera Di foto Terus Warnet Sambil jualan Warnet Kamu uploadin Kebantul Ilmu kedua Ilmu kedua Langsung Ilmu neopeng Dan yang dikobis Itu Sat 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 Tanpa Basa Basi Ilmu kedua Adalah Kamu bisa memulai Bisnis Ketika awal kuliah Itu menjadi Maklar Marketing Maklar Is everything Asik Walaupun itu Itu bukan Barangnya dia Harus Produk orang lain Produk orang lain Dia bayar belakangan Jadi kamu bisa Ngambil foto orang lain Di foto produk orang lain Tanya Kalau pulaan itu berapa Negosiasi lagi Boleh gak saya ngambil Bayar belakangan Jaminannya KTP Ijasa Harga diri Tanda tangan Berarti dia bisa Jualan lewat warnet Walaupun Barangnya masih Dibantul Tapi dia Menggang fotonya Oke Jadi Udah lah Usahanya Kebantul dulu Lihat-lihat Barang Terus Difoto Baru Dicual Kalau ada Yang mau Ambil Dipesan Baru Nanggung Lagi Ongkos Krim Yang nanggung Mereka Lagi Dular Mene Berarti Cuma modal Keringet 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 Bukan deso Bukan deso Bukan deso Oke ya Jadi Marketing Maklar Is everything Terbukti Dia bisa Mengasihkan duit Waktu itu Omsetmu Sudah berapa Pakai Fasilitas Farnet Jualan Itu Ya Beberapa Ya Masih-masih Beberapa Ratus Dolar Satu Bulan Ya Wadan Kok Cuman Beberapa Ratus Dollar Maksud Gimana Satu Dollar Satus Dollar Satu Juta Loh Eh Dulu Bayangkan Berarti Gini Misalnya Barang Yang Mereka Menjual Apa Kompensasi Kan Gajiku Diwannya 70 Dular Ribu Sebulan Oh Ya Ya Aku Jika Otas 20 Dulu Sebulan Barang Apa Yang Diambil Pernama Dibantul Apa Kerajinan Pakai Kayu Kayu Terus Bentuk Bentunya Kadang Kadang Jerap Gini Kula Waktu Ngambil Dari Sana Duh Kira Ya Masuk Pitang Kulau 70.000 Kamu Jual Online Keluar Negeri Berapa Kalau Dirupiain Mungkin 300-400 Berarti Empat Kali Ripat Ini Menarik Ternyata Pasar Luar Negeri Itu Enaknya Apalagi Kalau Online Itu Yang Beli Nggak Ngenyangan Kalau Jual Di Malio Pro Loh Rati Untuk 10.000 Sudah Dinyang Habis-habisan Kalau Online Kalau Kita Melalui Online Marketing Apalagi Kita Nembak Pasar Luar Negeri Harganya Memang Bisa Kita Naik Menang 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 Punya Temen Pengalaman Juga Itu Dia Jualan Peti Mati Tapi Dari Daun Iya Nggak Tau Itu Daun Aku Belum Lihat Bendanya Dia Cerita Di Websitenya Itu Daun Itu Dibuat Sebuah Go Green Menarik Saat Peti Mati Juga Go Green Jadi Saat Peti Mati Dari Daun Mas Bentuknya Di Air Keras Peti Mati Dia Jual Kelua Negeri Itu Harganya 5 Jutaan Yang Kirim Kelua Negeri Harga Satu Peti Mati 5 Juta Oke Dia Kaget Karena Itu Bayernya Dari Eropa Tapi Habis Eropa Ternyata Larinya Kemana Mana Dia Membuka Website Di New York Itu Ada Peti Mati Buatan Dia Harganya Sudah 70 Juta Padahal Kula Aneng Jogja 5 Juta Sadis Sadis Pasar Luar Sangat Menjadikan Dan Itu Barang Yang Dijual Segmented Adalah Peti Mati Peti Mati Pintang Pulo Juta Atau Dan Sao Murur Menarik Berarti Tadi Sudah Masuk Jualan Online Itu Kenapa Enggak Kamu Lanjutkan Waktu Itu Nah Karena Terus Waktu Itu Kan Pada Akhirnya Kadang Bermasalah Sama Produsen Ketika Permintaan Sudah Mulai Banyak Continue Nah Itu Masalahnya Kadang-kadang Ketika Kita Gak Ada Waktu Itu Kan Juga Gak Ada Kontra Potret Terus Ono Barangnya Terus Pada Order Terus Kemudian Kita Kirim Sana 1,2,3 Gak Masalah Ketika Udah Order 10 Nah Produsen 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 Ciri Hasil Pengalaman Teman-teman Mengeluhkan Hal yang sama Kalau kita Memang Mengandalkan Tenaga kerja Mohon maaf Misalnya Di satu Lingkup Desa Pengrajinya Di satu Desa Kalau misalnya Ada yang Hajatan Itu Liburnya Bisa Tiga Hari Semua Karyawan Misalnya Yang satu Ada hajatan Itu Pasti Karyawan Libur Semua Ini Harus Terhenti Tapi Menarik Asal Kita Bisa Ngatur Waktunya Tidak hanya Mengandalkan Di satu Tempat Mungkin Hajatan Barang Seluruh Kampung Kecuali Lebaran Itu Bisa Subsidi Silang Untuk Stok Barang Jadi Itu Banteng Gara Banteng Ya Pada Ayatnya Banteng Banteng Tapi Lumayan Sudah Bisa Handphone Dana Waktu Itu Larinya Kemudian Karena Coffee Shop Itu Bisnis Kedua Coffee Shop Dimana Itu Namanya Apa Saya Tutup Sukses Terakhir Terakhir Siput Terakhir Cerita Jadi Waktu itu Bikin Coffee Shop Jadi Waktu itu Kan Namanya Dananya Pas Pas Ideal Kalau Bisnis Kuliner Apapun Contra Itu Jangan Pendek Pendek Apalagi 5 Tahun Karena Gak Cukup Duanya Buat Bayar 5 Tahun Contra Itu Baru Bayar Perjanjian 5 Tahun Baru Bayar 2 Tahun Perjanjian Omongan Gak Gak Tertulis Lumput Disitu Terus Ternyata Ganti Tahun Setelah Masuk Tahun 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 Ternyata Ruko Itu Dijual Sama Kamu Kenapa Gak Bindah Tempat Lain Masih Banyak Ruko Dan Terlantar Disana Ketika Udah Dua Tahun Kan Itu Coffee Shop Juga Gak Rame Rame Bang Terus Yang Gede Kan Di Interior Gak 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 Bisa Dipakai Lagi Harus Merubah Semua Ya Itu Dikelaskan Uang Kalau Mau Balik Dari Awal Agak Sedikit Banyak Duker Ludes 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 Habis Itu Setelah Coffee Shop Itu Angkringan Tadi Ludes Ludes Yang Bludge Tadi Lumayan Ya Maksudnya Masih Ada Simpenan Dalam Bentuk Waktu Itu Sudah Punya Mobil Dari Coffee Shop Sudah Mampu Beli Mobil Beli Mobil Sebelum Ada Coffee Shop Berarti Dari Untung Juga Lanjut Atau Gitu Ya Berarti Waktu Itu WSD Kelas Kederaja Untuk Yang Kedagalan Kedua Tersebut Terus Lanjut Ke Angkringan Sebenarnya Angkringan Itu Lagi Sinau Untuk Ke Bisnis Kalau Coffee Shop Itu Orang Nongkrong Nongkrong Kalau Saya Terus Kemudian Lihat Ini Tetap Kalau Misalnya Mau Biciri Kuliner Makanan Nah Untuk Mengetahui Ini Gimana Jualan Yang Tepat Untuk Market Jogja Itu Gimana Itu Startnya Nggak Langsung Itu Kan Sebelum Pertes Ya 2006 Kemudian Angkringan Dulu Di UGM Tau Ada Bang Yang Gaskar Jadinya Gaskar Itu Di Utaranya Persis Itu Konsepnya Berarti Angkringan Gaul Angkringan Biasa Biasa Berarti Sate Biro Yang Murah Murah Sebenan Untung Gak Waktunya Sik Ya Ya Gitu Tapi Sinau Belajar Belajar Management Maksudnya Kemudian Start Kayak Reboot Restart Untuk Kemudian Nah Waktu Angkringan Itu Mulai Itu Proses Pembangunan Tutest Masih Jalan Berarti Ya Masih Jalan Potong Yang ketiga Prid Jadi Kadang-kadang Kita Bisa Hari Pertama Tidak Harus Langsung Mayu Pujol Kadang-kadang Dibanyakan Gengsinya Dulu Di awal-awalnya Emang harus Berdarah-darah Diningmati Cuman Ada sesuatu Yang kita dapat Itu Dan Pengalaman Itu Luar biasa Sinau Saat Angkringan Jalan Atau Pertindahan Dari Kopi Shop Ke Angkringan Emang Sudah ada Kepikiran Untuk Bikin Food Pes Sudah Ada Kepikiran Bikin Sebuah Tempat Makan Tapi Kemudian Konsepnya Food Itu Terpikirnya Ketika Jalan Perus Angkringan Itu Ya Survei Terus Cara Market Surveinya Kita Survei Angket Ingin Tau Kan Kalo Anak Orang-orang Jogja Mahasiswa Target Terbesar Jogja Itu Ketika Mereka Keluar Makan Yang dimakan Apa Cepat Itu Juga Aku Celana Jualan Celana Gudung Temen Ku Ada Ngutang Sekarang Belum Bayar Itu Masih Ada Seperti Itu Tapi Oke Semua Mengalami Mahasiswa Sudah Ngutang Kiriman Belum Batang Alasannya Berarti Tadi Food Mulai Dimulai Pertama Tahun 2007 Ini intro dulu Kalo Kamu Belum Pernah Ke Food Fest Ini Menarik Saya Sering Menter Makan Makan Di Banyak Tempat Di Jogja Dan Saya Anggep Food Fest Ini Tempat Paling Gaul Paling Gadget Freak Kalo Untuk Pelayanan Kalo Dimana Mana Bahkan Termasuk Di Warung Bakso Cuma Pake Senebar Kertas Kalo Di Tempat Dia iPad Itu Buat Nampan Itu Dia Bener Itu Jadi Kan Dateng Dateng Dia Udah Pake Yang Gede 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 Itu Ada Yang Dateng Mbak Itu Nampaknya Bagus Berapa Harganya Ada Kayak Gitu Bahkan Kemarin Baru 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 Kemarin Aku Sama Team Jakarta Datang Kita Makan Disana Pesan Oke Mas Saya Pesan Gitu Ini Pesannya Pake Ini Orang Jakartanya Orang Yang In Itu Bisa Mas Berarti Kue Kulian Yang In Ngomu Ter Bisa Jadi Menarik Dia membuat Sebuah Aplikasi Semua Witer Witer Layannya Itu Dia Melegang Ipad Itu Connect Langsung Ke Server Stok Tinggal Berapa Stok Tinggal Berapa Awalnya Dulu Cerita Pake PDA Dulu Itu 2007 Pertama Kali Buka Itu Belum Pake Gadget Gajetan Gitu Masih Masih Sistem POS Biasa Gitu Nah Foodface Itu Kan Ada 11 Dapur Ada 11 Dapur Satu Bar Tepat Produksi Minuman Ketika Kalau Ini Satu Meja Misalnya Ada 6 Orang Pesen Ada Nasi Goreng Ada Sate Ada Bakso Ada Bakmi Mumet Dan Menyaturi Sisi Habis Itu Nanti Witer Lari Ke Kontor Bakso Habis Itu Nyatat Dulu Lari Kontor Nasi Goreng Karena Gakurnya Beda Beda Itu Ya Belum Habis Itu ke Contor Minuman Nah Komplennya Gak Karu-Karuan Itu Karena Banyak Kesalahan Menerona Jadi Ada Gadget Itu Kemudian Memang Sebenarnya Pertamanya Fungsi Habis Itu Terus Jadi Sesuatu Yang Unique Itu Sebenarnya Yang Keduanya Yang Kemudian Efek Samping Ada Pelan Biasa Gak Situ Karena Kamu Orang Komputer Bukan Getok Pie Gitu Orang Komputer Tapi Warung Biasa Saja Kan Malukan Harus Sesuatu Ini Warung Kuluh Kuluh Tapi Kalau Ini Nyentang Pake iPad Ada Perasaan Gitu Pertamanya Buat Promosi Ini Tempat Kuluh Canggih Seperti Itu Pertama Dulu Pake BDA Yang Masih Pake Windows Windows BDA Zaman Itu 2008 Belum Ada iPod Itu Waktu Itu Setelah Kemarin Kemarin 2011 Terus Begitu Ada iPod Yang Lebih Bagus Koneksitasnya Yaudah Kita Kita Pake iPod iPod Sama iPad Jadinya Itu Pada Saat Writers Pake Itu Di Bawa Tulu Enak Menur Jadi Writers Itu Kan Bisa 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 Teknologi Itu Bisa Buka Yang Lain Misalnya Tabum Lagi Sepini Sambil Facebook Bukan Twitteran Itu Ada Di Infantik Ketemonitor Ya Ketemonitor Ketemonitor Trafiknya Jadi Ketrash Juga Misalnya Tiba-tiba Lagi pada Sepi Terus Ternyata Ngetweet Ada Akam Pribadinya Itu Ada Kompensasinya Potong gaji Tauan Ngetit Satis Satis Ini jam Kerja Loh Saudara Ini Bagaimana Ini Pemberdayaan Karyawan Itu Maksimal Ada Ada Nggak Ada Diingatkan Kalau Koneksinya Dia Sebatas Lokal Aja Oh Lokal Memang Disettingnya Untuk Seperti itu Daripada Nanti Akhirnya Bisa Kemana-mana Terus Ketahuan Aduh Potong 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 gaji Sekali Ngetweet Potong gaji Ilmu keempat Ini ilmu keempat Jadi Ayo Pri Ngetweet Ini loh Oh iya Kamu yang pengen Memantau Obrolan kita Di Jiru 5 FM Di Twitter Itu yang ngetweet Namanya Berita Itu disebelah kita Jadi Ketika kamu Sudah kuliah Apapun jurusannya Itu pun Tidak dilarang Memanfaatkan ilmu Yang sudah kamu miliki Untuk mensupport Bisnis kamu Aku yakin Mereka yang seorang Yang lulusan Akutansi Atau manajemen Sudah jago Bikin laporan Keuangan Misalnya Sudah punya Bisnis sendiri Laporannya Dia malah lebih jago Dibandingkan Kalau misalnya Aku yang gak ada Jurusan Kita yang ada Jurusan dari Manajemen ya Kamu dan ya Manajemen Bukan Manajemen diriku sendiri Memanfaatkan ilmu Yang dimiliki Untuk Bisnisnya Tersebut Itu Sangat bisa Jadi Kalian tidak Nanggep bahwa Aku udah kuliah loh Mas Tapi nanti Bidang ilmunya Tidak sesuai dengan Apa Apa namanya Bisnisku itu Tidak sesuai dengan Bidang ilmu Yang aku tekuni Mas Keografi Keografi Perencana milayah Rambungin kesasar Berarti ya Waktu itu Rambungin kesasar Geografi Waktu itu Yang tak pakai Adalah ini Ilmunya Yang tak ingat-ingat Apa itu Waktu itu Nah Ilmu tanahnya Gak pakai Aku gak emuk Lempungnya Itu gak akan dipakai Aku yang dipakai adalah Aku waktu itu belajar Tentang Analisa SWOT Waktu itu Aku mau analisa Kasus-kasus Kalau di wilayah ini Apa itu Karena SWOT ada Tak pakai Di bisnisku pertama Aku bisnis ini Bener-bener Bener-bener tak bikin Kayak bikin skripsi SWOT-nya sih Gaganda Ya Pak SWOT Jadi SWOT aku Lali Ya Pak Sudah lupa Cuman ada ilmu Yang kita pakai Waktu itu Pada saat kuliah Jadi walaupun Tidak selesai Kasus seperti Andi ini Atau Masudnya kemarin Pasti ada Sesuatu yang Ini Aku dapetin Di kuliah Yang bisa dimanfaatkan Namanya juga Orang belajar Belajar apapun Pasti gak ada Soalnya tadi Salah satu Gelapers Di Radio Gelap Itu agak galau Karena dia salah Nambil jurusan Udah semester 6 Pengen ulang lagi Karena itu pengen Dari 0 lagi Sayang banget Oke banyak banget Ini pelajaran Kajian Buda Udah sampai ke Ilmu keempat ya Berita ya Sebelum kita masuk Ke ilmu kelima Kita harus tunggu Siap Masih banyak banget nih Minum dulu Silahkan Kita bakal minum Minum dulu Kajian Buda Kasian ini Baru datang Baru nyampe Baru nyentuh Kursi Langsung berperus Abis sama Masa Tua Emang rasanya Kejem banget Ayo jadi kopis Ayo jadi kopis Tapi buat kamu kok Semuanya Kejem muda Oke jadi jangan kemana-mana Tetap di kopis Masih barengan sama Sabtu hari Dan di area Dan juga ada Mas Andi Bye 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 Balik lagi di kopis Kanjeng Buda Kongko Bisnis Tapi sebelum kita Bakal nge-mars lagi Ilmu mereka Ini buat kamu yang Senang banget sama film Nah Waktunya kamu untuk Berpartisipasi Karena Ada Emination Movie Award Kanjeng Buda Disini ada 6 kategori Terfavorit Yang bisa kamu pilih Ada pemeran utama Pria favorit Pemeran utama Wanita favorit Penatang baru Pria favorit Penatang baru Wanita favorit Dan juga ada Soundtrack favorit Ada film favoritnya juga Pokoknya sebuah favorit Tadi semua Udah dan disebutin So siapa yang akan Menjadi terfavorit Dalam Emination Movie Award 2013 Buku nominasi favorit Dengan cara ketik IMA IMA Spasi Go Boy Nominasi Kirim ke 6288 Atau Lebih jelasin lagi Langsung aja Kamu login Atau klik ke www.rcti.tv So Saksikan Malam Puncak Indonesian Movie Award 2013 Hanya di RCTI Nah Kalau sekarang ini Yang bisa Kamu dengerin Langsung Dari Jiru Nungu FM Adalah Ilmu-ilmu mereka Biar Kenapa Mereka bisa Akhirnya sukses Dan di belakang itu Rumput ribut Sempat juga Ada masuk Suara-suara itu Ternyata lagi Pangir-pangirin Onset Oke Fine Jadi kan Cangmuda Tadi kita Makan-makan Sida nih Nah Tiba-tiba Kan aku Dapat SMS Warung bakso Omset sekian Dan ternyata Omset segini Tiba-tiba Aku langsung Nikat Kalau aku Real time Detik itu Ada Omset masuk Dia langsung Bisa di-anset Mulai gadget dia Jadi aku malah merasa Deso gitu Yang tau banget Masih teknologi SMS Tahun Piro Masih Mereka Cakep banget Sama projectionnya Proyeksinnya Sama Kemudian selisihnya Berapa Projection Sama Satu hari Sudah muncul Seperti ini Seperti ini Ini kan Diversinya Oke Itu mas Ini yang Food fast Yang food fast Apa ada nih Dua-duanya Jumlah customer Jumlah customer juga Average spend Sangat Luar biasa Dia berani Spend money Untuk Oke Pakai ipad Dan juga Pakai teknologi Langsung Gak ada human error Ini SMS Iya Kalau Kalo 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 Tidaknya itu dulu Ilmu komputer Oke Aku di sebelahnya itu masih ngukur-ngukur Tanah Gumpapan tanah Ini menarik Ini menarik Kita belajar dari Andi malam ini Ketika kita mau mengikuti perkembangan zaman Ternyata Segera sesuatu yang Sekarang sudah sangat canggih Itu bisa Bahkan bisnis kita Itu bener-bener sesuatu yang Di dalam genggaman Aku bacain ya Tadi Dari yang data Andi tunjukin ke aku Melalui tab dia Itu bisa diketahui Perhari ini Per jam ini Yang datang konsumen itu Sudah berapa Omset masuk sudah berapa Bahan baku Sisa berapa Sampai terakhir Apa tadi Projectionnya Projection Projectionnya Jadi Di prediksinya Selama satu bulan Kedepan Perharinya itu Proyeksi Proyeksinya itu Kirono Sebelum hari jalan Sudah ketahuan Kira-kira Mau dapat berapa Sudah bisa meramal Software ini Ya karena kan Ngambil dari statistika Udah jalan 5 tahun Kebaca Hari apa Itu kalau yang Pasarnya sudah jelas Karena dia konsumen Sudah jadi Sudah 5 tahun Jadi dia hari ini Tanggal 20 Berapa sekarang Satu Dia sudah tahu nih Sampai tanggal 30 Kira-kira Omsetnya berapa Oh gitu Body nebiro Lipuran kemana Dia sudah bisa Memperoseksi dari sekarang Dan itu Bikin sakit hati Tiga hari lagi Dia ke Belanda Di sana Cuma pengen Makan hamburger Alah Jawa Kepelahannya Ngapain Nama Jerman Burger Jerman Kampruk Dari hambruk Lanjut lagi Terus Pemanfaatan teknologi Di bisnismu ini Pernah bikin Ini gak sih Apa namanya Kalau gak gini Pernah gak kamu mengalami Ditipu karyawan Selama menjalin bisnismu Dari mulai yang pertama dulu Angkringan Terus Apa namanya tadi Warung kopi Terus jualan Kalau yang jualan itu kan Independent ya Online itu kan sendirian Itu pernah ditipu karyawan gak Kalau ditipu ya Kok Mungkin Lebih bahasanya gini Manipulasi Manipulasi Pernah gak Simple saja lah Misalnya Kehadiran gitu Misalnya Harusnya kan Toko Restoran Buka jam 10 pagi Misalnya baru datang itu Jam 10 lewat 5 Kan kita juga gak selalu ada Teknologi disitu kan Kemudian membantu Misalnya dengan Sekian pakai fingerprint Gitu kan Absen Absen karyawan Itu sudah dipakai di kopi Kopimu yang dulu bangkrut itu Oh belum Oh belum Gak ketahuan kan Gak ketahuan Begitu ketika kemudian Istilahnya di Barikade dengan Begitu-begitu Itu kemudian Celah-celah untuk manipulasi Oleh karyawan gitu ya Jadi tidak ada Menarik menarik Nomor 5 Pelajaran nomor 5 Nah ini Jadi Mengelola SDM Dalam bisnis kita itu Ternyata harus ada seninya Kalau kita cuma Ngomong tok gitu Orang itu pasti punya Emosi Punya perasaan jenuh Bosan Itu gampang banget Nipu Nipu-nipu kita Selaku pemilik bisnis Tapi kalau sudah Dikasih barikade Istilahnya Andi Barikade disana-sini Absen dibikin sidik jari Atau dipantau Secara detil Dengan teknologi yang dia miliki CCTV CCTV juga ada Itu membuat penurunan drastis Dari kasus-kasus yang benar terjadi Waktu itu Ya kemudian Ini ya Jadi lebih aware sih Merasa diamati terus Ya bos kundelok Ya bos kundelok Padahal dia lagi di pantai Cuman liatin gadgetnya Laki ngapain ini Itu kopinya itu diangkat Ih sorry Jadi sudah 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 sangat-sangat Ini ya Dan Kemudian kan Semua Aspek finansial Kan sudah Semua sudah online Jadi kemudian Tidak ada celah Kemudian karyawan Ngambil uang Sebenarnya kan kita Basicnya juga Pasti harus selalu Percayakan Trust itu Tapi juga Trust itu kan Juga Orang Melakukan kejahatan Itu kan Gak Gak cuman dari niatnya Tapi karena ada kesempatan Kesempatannya kita tutup Ya Itu kan Ibadah juga Membuat orang lain Tidak Lakukan dosa Ibadah itu Tapi pintarnya adalah Berarti memasang CCTV Itu berpahala Dan sebenarnya Melihat kayak gitu kan Jalan kerjanya Dari Mas Andi itu sendiri Tetap Mas Andi sama karyawan Di matanya karyawan itu Gak galak Dan juga Gak pelit Dan gak segala macam Karena yang jahat sebenarnya adalah Teknologinya dia Rasa diawasi terus Iya sebenarnya Gak apa-apa Silahkan Silahkan Tapi kan Oh ini ada Ini yang ngomong-ngomong HRB-nya Itu anak Dari tadi Cuman di belakang Gak jelas Itu pecat Itu Iya Begitu Pelajaran Sudah dapet Dapat ya Perintah dia Nomor 5 Lanjut lagi Kamu terakhir Ini banyak nanya Selalu pertanyaan itu ada Kalau lagi pada Nanya bisnis Mas kamu dulu Memulai bisnis itu Modal sendiri Punya hutang atau enggak Pernah minjem ke orang tua Atau enggak Kamu apa yang pernah Kamu alami Hutang Oh sempat hutang Hutang Iya Buat modal yang mana itu Buat Vest itu Utangnya BPR itu Rasa disebut BPR Rasa Malah promosi ya BPR BPR ini bang Bangku ya Petit rakyat itu BPR itu tanpa label Tentu Tanpa pada hukum Itu BPR itu Bank per kreditan rakyat Yang banyak Kecil-kecil di desa itu Oke terus Nah waktu itu hutang Piro Piro berapa Berapa Waktu itu Hutang ini Apa GDG Itu aku pinjem Sertifikat rumahnya Kakakku Kalau aku dulu Sertifikat ibuku Sebab ibuku Sertifikat rumah ya Tak pinjem Harus kayak gini Dan kamu belum Ngalami sih Kita udah ngalami Wajah-wajah kayak gini Jadi ibunya Dhani Ibu Tolong itu Sertifikat Simpen aja Belum sampe Belum sampe Boleh minjem Sertifikat Belum sampe Untuk apa Sertifikat kakakmu Terus Terumah ya Sertifikat rumah Jual mobil Itu waktu itu Jual mobil Terus Masih kurang Pinjem mbak Jule Sertifikat Mbak Rakan gue Merayunya biaya itu Mbakmu langsung Boleh atau enggak Aku ada negosiasi Aku investor Investormu lah Gitu Gimana Enggak Mesaknya Gitu Waktu itu Kuliah Ralu Tinggal ingin Tapi ada perjanjian Khusus gak Aku punya temen Gini Aku punya temen Itu yang dia Sama orang tuanya Di Jakarta Si Salman itu Dia menjadikan dirinya Kepepet itu Bikin MOU Sama bapak ibunya Jadi dia minta uang 50 juta Habis itu dia Gak akan minta uang lagi Seumur hidup Jadi tanah-tanahan Di atas matri Sama bapak ibu Keren Masalahnya Aku sempit jalui Rauno Nah Terus akhirnya sama Mbakmu itu Tapi tanah-tanahan di atas matri Gak dengan kakakmu Atau apa Tertulis ada gak Tertulis Gak tertulis Gak Kemudian Dibalikin Dibalikin Oke Pelajaran ke enam Ini soal trust Kepercayaan Jadi kalau kamu Misalnya Mengajak orang lain Atau lah Mau sebagai investor Atau sebagai orang Yang memang kamu Pinjami uang Untuk usaha Bisnis Trust atau Kepercayaan itu Adalah sesuatu Yang kamu Harus jaga Sampai Berdarah-darah Sampai Pokoknya Harus dipegang Karena kalau Sekali saja itu Dilanggar Kita melanggar itu Mengembalikan lagi Susah Tapi sebenarnya Kalau misalnya aku nih Jadi kakaknya Mas Andi Terus dipinjam Setelah Terkakutnya juga Kamu Jualan online Terus 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 Akhirnya Bikin Toffee shop Kukut Angkringan Terat jelas Kok tiba-tiba Mau bikin food fest Dan rumahku Yang ditanggungkan Mbakmu itu Kamu pake dukun Bapu Kamu Kamu Pelet Biar dia Pasang ruko melas Itu Itu Gimana Mas Lempeng-lempeng Tiba-tiba 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 Dapat anugerah Dari Mungkin dibantus Akhirnya Waduh Sakepahat adikku Blablabla Atau justru Malah ada Konfliknya sendiri Bagaimana Jadi Posisinya memang Kemudian Sudah Itu yang terakhir Udah jalan Kalau kutusnya sendiri Kan tanahnya Itu kan juga Pertamanya Kan juga Enggak sewa Itu kerjasama Ada tanah Nganggur Tempat Buang anal Tempat Buang sampas Itu Bangunan Kamu bikin Bangunannya Bikin sendiri Murah Jadinya Murah Yang kemudian Memang Memang butuh modal Udah jalan Separuh Gitu kan Kurang Kan Kemudian Mbak Kurang Sama Ini Mbak Ini Taruh Bukan Lagi Pelajaran Ketujuh Harus Jagok Pasang Wajah Melas Harus Diwujudkan Walaupun Ming Sa Blok Ini Kan Udah Se Blok Tinggal Beberapa Blok Sudah Action Dulu Menarik Menarik Jumbeh Pinter Malam Ini Kamu Karena Saya Ingin Lakukannya Pengen Jadi Begini Ilmu Yang Ketujuh Jika Memang Kamu Akan Melibatkan Investor Atau Temen Atau Saudara Yang Pengen Kamu Pinjemi Uang Akan Lebih Baiknya Kamu Sudah Action Terlebih Dahulu Jangan Dateng Itu Dalam Kondisi Masih Nol Hanya Membawa Proposal Bisnis Masih Bullshit Bahasanya Itu Orang Mau Percaya Bagaimana Tapi Kalau Sudah Datang Kamu Sudah Membawa Ini Loh Ada Foto Foto Saya Sudah Jalan 50% Sudah Jalan 60% Kurang 40% Akan Lebih Keren Memang Kalau Misalnya Dari Mbaknya Andi Untungnya Baik Hatiku Sayang Kalau Ada Orang Memang Dipersulit Bukan Dari Keluarga Kita Lebih Baik Menjadikan Sebagai Investor Jangka Pendek Karena Dia Menghimpun Dana Untuk Bisnis Berikutnya Dengan Menjual Sebagian Saham Food Tapi Dalam Jangka Waktu Satu Tahun Dana Terhimpun Orang Yang Sudah Store Duit Itu Dana Dikembalikan Plus 20% Dari Bagi Hasil Profit Selama Satu Tahun Jadi Kalau 100 Juta Misalnya Nanam Ke Tempat Andi Tahun Kemarin Selama Satu Nanti Kamu Saham Sementara Di Food Fest Tahun Depan Balik Menjadi 120 Juta Begitu Dia Sudah Dapat Duit Ini Ilmu Mencari Investor Menarik Bagaimanapun Caranya Halal Itulah Caranya Daripada Korupsi Daripada Nyolong Buat Bisnis Sesuara Berkah Pasti Itu Nanti Malah Jadi Sesuatu Yang Belum Apa Sudah Hancur Mendingan Terbuka Menghimpun Dana Dari Investor Jelas Aturan Mainnya Terus Nanti Dibagi Setahun 20% Dari Total Itu Jelas Itu Tidak Takut Mas Misalkan Selama Setahun Terjadi Apa-apa Terus Terjadi Dan Kelar Kemarin Kemarin Takutnya 6 bulan Besok Terjadi Ada Apa-apa Nanti Gue Gak Bisa Itu Gimana Pentingnya Trust Iya Iya Mas Oh Iya Ini Iya Kalau Aku sih Penting Itu Data Ya Data Kalau Istilah Keranya Sekarang Big Data Jadi Orang Dateng Itu Tunjukin Data Iya Jadi Kemudian Segala Kalau Di Semua Data Dari Tahun 2008 Itu Data Customer Yang Duduk Di Meja Mana Tanggal Berapa Jam Berapa Itu Masih Ada Datanya Bisa Ditrack Sampai Sekarang Jadi Adisi Karatan Dia Datang Ini Apa Online 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 Cloud Cloud Mas Sopo Hahahaha Pertama Kali Singbuli Emok Sopo Mas Aku Laku Mas Mas Pacaran Embar Itu Pun Ditolak Emok Kebeca Emok Gitu Ya Bisa Ya Jadi Jadi Dari Data Tersebut Ketika Investor Kamu Tawari Buat Modal Jualan Ya Jadi Ini Statistik Perjualan Tiap Harinya Penghujungnya Berapa Mereka Jadi Yakin Lanjut Nomor 8 Ilmu Nomor 8 Jadi Data Di Perusahaan Itu Ternyata Adalah Sesuatu Yang Sangat Sangat Berarti Walaupun Itu Bisnismu Masih Kecil Lebih Baik Dibuat Laporan Yang Detil Dibikin Grafiknya Setiap Bulan Dan Itu Akan Menjadi Senjatamu Jika Suatu Saat Nanti Tahun Tahun Berikutnya Kamu Membutuhkan Investor Untuk Bergabung Di Bisnismu Ada Data Dari 4 Tahun Yang Lalu Nih Grafiknya Seperti Ini Gitu Menarik Ya Aku 2007 Itu Harddisk Jeblok Yang Tak Tanyakan Itu Penjualanku Selama 4 Bulan Di 2 Kebeku Itu Hilang Karena Belum Ada Kelut Juga Waktu Itu Sampai Sekarang Gak Tahu Berapa Maksud Aku Ngoda Aduk Notas Tumpuk Dari Gudang Gak Mungkin Iya 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 Oke Pancudan Pancudan Apalagi Ini Kayaknya Kepanjangan Kita Ngobrol Dan Keasikan Banyak Sudah Sudah Saatnya Kita Harus Udahan Tapi Seperti Biasa Ini Ada Jurus Terpamungkas Dari Mas Sabtu Aku Selalu Ngajak Jadi Kalau Di Ending Tamu Tamu Kita Di Kobi Sini Dan Aku Tanya Mereka Pendekatan Profesional Sudah Dilakukan Ada Nggak Yang Dilakukan Andi Pendekatan Yang Berbau Spiritual Berbagi Giving Ada Kenapa Ceritakan Di Perusahaan Bagi Apa Kalau Di Keputas Sama Kobi Sekarang Ada Ada Beberapa Program Salah Satunya Kita Punya Sekolah Binaan Di Sleman Bedok Jadi Selisih Kalau Misalnya Orang Bayar Kadang Kadang Nggak Nggak Bulat Selalu Ada Pembulatan Sebenarnya Pembulatan Cuma 100 Rupiah Itu Kan Sebenarnya Bukan Hal Kita Juga Karena Dibulatkan Orang Kan Bayarnya Sesuai Dengan Ini Nah Itu Kemudian Dipadukan Sama Ada Program Usebook Artinya Orang Datang Ke Food Fest Berbagi Buku Itu Dia Taruh Berbagi Buku 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 Yang Udah Selesai Dibaca Buku Anak Itu Ditaruh Di Drop Di Itu Nanti Punya Customer Ya Punya Customer Nanti Kita Salurkan Itu Ke SDSD Memang Anak Anaknya Itu Pinter Pengen Baca Tapi Kurang Bacaan Yes Jadi Sudah Berjalan Ya Sudah Beberapa Tahun Ini Luar Biasa Kanca Mudah Dan Jadi Ternyata Tiga Tamu Kita Membuktikan Bahwa Mereka Walaupun Berbisnis Secara Profesional Tapi Mereka Juga Punya Kegiatan Aktivitas Masing-masing Untuk Berbagi Giving Dan Memudahkan Oleh Allah Oleh Tuhan Bahwa Apa Namanya Rezeki Itu Penggantinya Kebaikan Dibalas Dengan Kebaikan Ini Menarik Kalau Banyak Orang Orang Pergi Ke Atas Gunung Didoanya Cuma Satu Orang Nari Pesugihan Dan Segala Macam Satu Sekolah Dikasih Buku Diseneng-senengin Kalau Anak SD Berapa Orang 100 Orang Berdoa Buat Dia Laris Laris Terus Luar Suar Biasa Dan Tamu Kita Minggu Depan Dibocorin Disini Nanti Nggak Buka Ini Aja Maringan Masih Awang Tak Kasih Tahu Juga Jadi Minggu Depan Kamu Terus Mantau Kobish Di Jeronimo Jum 10 Malam Saya Akan Buah Seorang Sahabat Saya Dia Ini Lulusan Dari Isi Jogja Isi Lulus Orang Kratis Kalau Anak Isi Sering Kalo Misalnya Dia Jurusan Kria Yang Mahat Patung Itu Kalo Misalnya Patung Nggak Laku Saiz Job Itu Bikin Kiceng Kalau Nggak Bisa Bikin Kain Atau Yang Berbau Kain Nyablon Bikin 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 Punya Sahabat Dia Waktu Kuliah Sudah Jualan Kalau Bahasa Jawanya Itu Mentoring Tukang Kredit Jualan Dari Kampung Kampung Sampai Untuk Bayar Kuliah Tapi Percaya Tidak Sekarang Dia Sudah Menjadi Exported Batik Yang Barangnya Dikirim Sampai Ke Singapura Malaysia Sampai Ke Belanda Habikir Sekarang BPR Jadi Tukang Kredit Ini Membuktikan Itu Bahwa Orang Tekun Bisa Luar Biasa Nanti Kita Ketemu Dengan Tamu Kita Itu Minggu Depan Selasa Jam 10 Malam Jadi Lihat Minggu Depan Siapa Yang Kita Akan Ubuk Ilmu Aduh Sebenarnya Sudah Kalau Saya Dengerin Sekarang Aduh Mudah Mudah Nggak 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 Disini Temu-temunya Mas Sabtuari Nggak Bisa Napas Jadi Dibrondong Terus Tadi Pas Berik Ini Behind Seennya Di backstage Terlihat Mas Anik Berik Airnya Minum Minum Siapa Korban Berikutnya Untuk Minggu Depan Yang Pasti Kamu Stay Tune Terus Di Terima 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 Mas Mas Andi Pamit Mas Abduhari Pamit Berita Pamit Dan Ini Juga Pamit Kita Ketemu Lagi Minggu Dapan Assalamualaikum Love Cek Jain You Assalamualaikum Wabarakatuh